Jadinya efek rumah kaca dapat dipaparkan sebagai berikut. Pancaran radiasi matahari masuk melalui atmosfer ke permukaan bumi. Sebagian besar radiasi tersebut diserap oleh permukaan bumi dan sebagian lainnya dipantulkan kembali ke luar angkasa. Radiasi yang diserap oleh bumi dipancarkan kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi inframerah panas. Radiasi inframerah tersebut diserap dan dipancarkan kembali oleh gas-gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Gas-gas rumah kaca tersebut seperti selimut tipis yang memberikan efek rumah kaca, yaitu efek yang memanaskan permukaan dan bagian bawah atmosfer sehingga bumi cukup hangat untuk ditinggali makhluk hidup. Apabila selimut tersebut menjadi tebal, maka makin banyak radiasi inframerah yang terperangkap di atmosfer, sehingga terjadi peningkatan pemanasan di atmosfer.